Kami pesan, Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prof. Sujauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengundang kami pada siang ini. Dan salam kenal untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa, yang mungkin banyak yang saya belum kenal, yang belum pernah ketemu, seperti saya kenal nama ya. Jadi ini memang luar biasa nih, dengan COVID kita malah bisa berkenalan. Jadi ini saya sedikit, terima kasih juga yang pertama nih, mohon maaf, saya izin duluan karena jam 2 nanti juga Anda ngasih sebagai narasumber. Jadi dalam perjalanan, saya sedikit berbagi pengalaman dalam perjalanan pembangun usaha, akhirnya kita menemukan, kita telah semua, kita menemukan 5 karakter yang harus dipunyai dari seorang, akhirnya menjadi lebih sukses. Jadi itu yang saya rangkum, mudah-mudahan ini lagi dibuat juga, atau lagi menyusun buku, insya Allah akan... 5 karakter itu yang saya lihat, mungkin perlu kita tekankan lagi, sama anak-anak Minang, yaitu karakter ketuhanan. Ini sebetulnya sudah semua sudah tahu itu Minang ini ketuhanannya harus lebih kental lagi. Karena saya merasakan, dengan karakter ketuhanan ini, kita jatuh bangun perusahaan, saya merasakan ini sangat penting sekali. Jadi dengan kita ikhtiar, tawakal itu saya rasakan. Dan banyak sekali pertolongan Allah selama perjalanan hidup saya, dan sama perjalanan dalam membangun usaha, rasanya banyak sekali yang kebetulan-kebetulan. Jadi mendapat momen-momen pas gitu ya. Kan tidak ada kejadian tanpa si izin Allah. Jadi ini ketuhanan ini perlu diinikan karakternya. Yang kedua adalah kepedulian, yang saya lihat juga. Nah ini kepedulian ini yang membuat, karakter kepedulian ini membuat kita menjadi lebih semangat. Ini saya rasakan waktu saya, waktu kebakaran dengan kepedulian ini, kepeduli terhadap karyawan, peduli terhadap utang, ini membuatkan kita bisa bangkit kembali. Nah kemudian karakter kerendahan hati ya. Mungkin ini yang kadang-kadang orang Minang, yang kadang-kadang banyak agak kurang ya, kerendahan hati ya. Jadi bagaimana kita ini, supaya kita jangan sombong gitu kan, dari hemat, kemudian karakter ketangguhan, saya kira sih udah nggak, orang Minang semua udah tangguh lah, tukun ulet ya. Yang kelima adalah karakter inovasi ya. Tapi Pak Fazil Agar, orang Minang masih sangat kreatif gitu ya. Jadi kalau saya melihat yang perlu sekarang, yang mungkin yang masih perlu kita inikan, adalah karakter kepedulian dan kerendahan hati ya. Mungkin itu yang harus kita segera, kita selalu sampaikan sama anak-anak Minang, bagaimana karakter ini, dua karakter ini, menyebabkan kita bisa lebih sukses gitu ya. Ini yang dalam perjalanan perusahaan, alhamdulillah perusahaan ini dibangun dengan dua orang karyawan, 35 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi 12 ribu karyawan, dengan pabrik 20 hektare, termasuk yang sudah nomor satu, alhamdulillah sekarang di Indonesia. Jadi saya kembali lagi, karakter ketuhanan dan kepedulian, ini saya merasakan dididik waktu kecil, dari orang tua. Dari orang tua saya, orang tua saya memang ketua Muhammadiyah, dan pedagang yang memang beliau itu sangat sosial. Kemudian almarhumah ibu saya juga begitu, beliau satu kata yang sering disebutkan, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Jadi, yang insya Allah kalau karakter ini kita bentuk, kita sosialisasi terus, di keluarga dan di sekolah, saya juga sekolahnya di pesantren dinia putri, ya ketuhan. Jadi, ya mudah-mudahan maksud saya, ini akan membuat anak-anak mindang bisa lebih sukses. Mungkin itu sedikit sharing dari saya, dan nanti jam 2 kurang, mohon maaf, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena masih ada waktu satu menit lagi, Nati, mengkombinasi antara pendidikan di pesantren, di dinia putri, dengan ITB yang juga, itu gimana mentransformasi? Apa yang bisa dipelajari, Nati? Ya, jadi disinilah memang saya merasakan sendiri, kalau di dinia putri kan kita, di mana Pak Habibie baru menyampaikan di tahun 90-an. Jadi, saya anggap ini orang Minang memang pisioner, ya. Jadi, Bapak saya, jadi sudah memikir itu IPTAK dan IPTAK di tahun 60-an, gitu ya. Jadi, kami semua, SMP-nya itu masuk di dinia putri. Nah, kemudian IPTAK-nya baru kita masuk ke SMA dan ke ITB, ya. Alhamdulillah, orang almarumah ibu saya, orang tua tunggal, bisa mengantarkan anaknya 6 orang alumni ITB, alhamdulillah. Jadi, ini yang saya rasakan, kegigihan orang tua, ya. Yang penting, gitu. Bagaimana orang tua konsum sekali dengan pendidikan, gitu ya. Jadi, sebetulnya waktu itu banyak juga yang menyarankan, begitu alam Bapak saya meninggal, masih kecil-kecil, kakak saya yang di atas saya tuh, laki-laki diajak sama kenalan Bapak saya, udahlah kamu, saya ajak dagang ke Singapura, gitu. Tapi, ibu saya tidak mau. Ibu saya bilang pendidikan nomor satu. Jadi, alhamdulillah, ibu saya berpikir juga visioner, ya. Jadi, dia kayak gitu, sih. Jadi, orang tua itu paling penting banget, kalian berusaha. Oke. Terima kasih, Nati.